Seperti inilah kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba untuk kalangan remaja di Kabupaten Tapin yang diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GoTapin di Aula Sekretariat PKK Kabupaten Tapin. Adapun latar belakang diadakannya sosialisasi ini, tidak lain dalam rangka untuk mengetahui bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja. Sedangkan terkait jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yakni sebanyak 50 orang peserta terdiri dari kalangan pelajar tingkat SMP Sederajat, SMA Sederajat, hingga Forum Anak Kabupaten Tapin. Tujuan kami untuk menyalahkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita perlu mengembalui bahaya dan jalan menghindari penyalahgunaan narkoba. Perlu kami sampaikan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ini, setiap 50 orang yang berdiri dari pelajar SMP, Makitas Rasul Samania, pelajar SMP, SMP, dan petangga penyukupan. Forum Anak Kabupaten Tapin, Tim Pengkaran PKK Kabupaten Tapin, dan Kandungan Organisasi Wanita Kabupaten Tapin. Di samping itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin saat berkenan hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada jajaran GoTapin yang telah mengadakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba untuk kalangan remaja kali ini. Dimana menurutnya para remaja harus selalu mendapat pembinaan dan pengawasan secara maksimal, baik itu dari orang tua maupun pihak sekolah, sehingga ke depannya mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang berdampak negatif untuk masa depannya. Kegiatan gabungan organisasi wanita pada hari ini kami sangat-sangat mengapresiasi, karena bagaimanapun, remaja-remaja kita tentunya harus selalu dalam pembinaan kita, baik itu dari guru-guru sekolah, organisasi wanita, dan juga PKK yang ada di Kabupaten Tapin. harapannya agar mereka ke depannya, masa depannya bisa lebih baik lagi dan tidak ikut-ikutan dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan pada hari ini akan membuka wawasan mereka dan bisa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa bahaya narkoba itu sangat-sangat membahayakan. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.